Puluhan rumah warga rusak akibat ledakan petasan yang sedang dimusnahkan oleh polisi di Bangkalan Jawa Timur. Ledakan hebat terjadi saat tim Jihandak Gegana Satuan Brimopolda Jawa Timur bersama dengan Polres Bangkalan Jawa Timur memusnahkan ribuan petasan. Namun akibatnya puluhan rumah warga yang berada di sekitar lokasi ledakan rusak. Kaca di beberapa rumah pecah akibat ledakan petasan. Sementara itu belum diketahui secara pasti apakah ada korban dalam kejadian ini. Kepanikan warga Ampera 3 Pademangan Jakarta Utara terlihat saat berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah. Bahkan sejumlah warga yang panik berusaha merebut selang petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Kepanikan akibat kebakaran juga membuat saling dorong antara warga hingga nyaris baku hantam. Beruntung saat kejadian penghuni rumah berada di luar sehingga tidak ada korban jiwa. 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Petugas masih menyeliki kasus ini namun diduga korsleting listrik menjadi penyebab kebakaran. Jalan Nasional Kuta Cane Medan di Aceh Tenggara Aceh lumpuh total akibat diterjang banjir bandang. Air dari luapan sungai semada mengalir deras di ruas jalan utama. Sejumlah material seperti batu dan kayu juga menutup jalan. Akibatnya kendaraan tak bisa melintas dan aktivitas warga terganggu. Sementara itu lebih dari 90 rumah warga rusak diterjang banjir. Ratusan warga mengungsi ke poskop pengungsian maupun rumah kerabat. Tak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan jembatan juga rusak. Banjir bandang terjadi kamis malam dan melanda 14 desa. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi dan membuat sejumlah sungai meluap. Pemirsa Menko, Paul Hukam, Mahfud MD angkat bicara terkait aplikasi peduli lindungi yang dituding melanggar HAM. Mahfud menegaskan peduli lindungi dibentuk untuk melindungi masyarakat. Aplikasi peduli lindungi dituding melanggar hak asasi manusia oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam laporan 20 and 21 Country Reports on Human Rights praktis Jumat kemarin. Aplikasi peduli lindungi yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19 disebut melanggar HAM terutama terkait dengan privasi data penduduk. Namun Menko, Paul Hukam, Mahfud MD menegaskan aplikasi peduli lindungi digunakan untuk melindungi masyarakat. Ia juga menyebut Indonesia lebih baik dari Amerika Serikat dalam penanganan COVID-19. Tak hanya itu, mantan ketua MK ini juga menyoal pelanggar HAM yang dilakukan Amerika Serikat. Amerika disebut lebih banyak melanggar HAM dibandingkan Indonesia. Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya Nadia Tarmiji mengatakan tudingan melanggar HAM itu tidak mendasar. Nadia pun mengajak masyarakat agar membaca laporan asasi dari US State Department tersebut. Nadia menjelaskan, peduli lindungi berfungsi sebagai alat pencegahan pasien COVID-19 dan warga yang berisiko berkeliaran di tempat umum. Menurut Nadia, selama periode 2021 hingga 2022, peduli lindungi sudah mencegah lebih dari 3,7 juta orang dengan status merah atau belum vaksin lengkap memasuki ruang publik. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Ya lalu bagaimana tanggapan pemerintah terkait aplikasi peduli lindungi yang dituding melanggar HAM untuk mengulasnya? Sudah bergabung bersama kami, Menko, Paul Hukam, Mahfud MD. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mahfud, apa kabar? Selamat sore, Davi dan Safa. Ya, selamat sore Pak. Baik, yuk. Ya, Pak Mahfud, apa tanggapan pemerintah terkait aplikasi peduli lindungi yang dituding mengandung pelanggaran HAM? Ya, kalau kita sih namanya itu informasi kan dari kemeluang mereka, ya nggak apa-apa. Kita imbangi saja bahwa informasi-informasi seperti itu kan laporan sepihak. Itu kan katanya sih laporan dari LSM di Indonesia bahwa peduli lindungi melanggar HAM. Ya mungkin kalau pikirannya bahwa dengan aplikasi itu kan seperti saudara misalnya, Davi, Safa gitu ya. Punya peduli lindungi, kalau ke suatu tempat lalu terindikasi positif kan disuruh pulang. Kemudian saudara diketahui tempatnya. Karena dari aplikasi itu kalau saudara sedang berada di mana dan itu ada virus, merkat gitu, itu akan diketahui dengan aplikasi itu. Lalu itu dianggap melanggar hak-hak pribadi. Tetapi pemerintah sendiri sudah mendiskusikan itu lama. Kita ini melindungi masyarakat secara kolektif. Karena kalau bicara soal hak asasi itu ada hak asasi yang sifatnya personal, privat tadi di mana masalah-masalah pribadi nggak boleh dimasuki. Tapi kemudian ada perlindungan kolektif. Seperti itu perlindungan masyarakat pada umumnya agar COVID ini tidak menyebar, lalu kita batasi hak-hak asasi yang sifatnya personal itu. Misalnya Anda harus pakai masker, Anda tidak boleh pergi ke sana, Anda jangan berkumpul ke tempat ini, jangan masuk ke tempat ini, jangan menuju itu dan sebagainya. Itu memang pembatasan. Dan itu bisa diatur antara lain dengan aplikasi peduli lindungi itu. Nah oleh sebab itu kita lihat saja hasilnya. Hasilnya itu dari berbagai pemeringkatan keberhasilan, Indonesia kan jauh lebih baik dari Amerika ya di dalam menangani COVID. Misalnya dari Lowey Institute di Australia, itu meletakkan Amerika justru ada di bawah sekali penanganan COVID-nya itu bersama Iran, Brazil, Columbia gitu. Amerika ada di lima terbawah. Nah Indonesia kan masih jauh di atas itu. Di ASEAN, Indonesia itu nomor satu. Bahkan dalam aspek tertentu, Indonesia itu termasuk empat besar dalam penanganan COVID itu. Setelah China, Jepang, Indonesia dan sebagainya, Indonesia masuk di situ. Kelompok yang terbaik. Dan nyatanya sekarang ini alhamdulillah pelandaian terinfeksi COVID itu secara konsisten, itu berjalan bagus seperti Anda ketahui kan, diumumkan setiap hari. Dan itu pengumuman itu bukan pengumuman hoax. Karena itu juga dicatat oleh dunia internasional, pengumuman Indonesia dan faktanya. Dan kita relatifkan sekarang lebih nyaman. Tidak lagi diteror dan dihoror oleh COVID. Kan gitu. Baik, baik. Pak Mahfud, salah satu yang disoroti juga kemungkinan bocornya data yang selama ini dikoleksi oleh aplikasi peduli lindungi. Data milik masyarakat ini mereka soroti kemungkinan bocor dan bisa disalahgunakan. Nah bagaimana selama ini pemerintah mengelola data milik-milik masyarakat? Ya, kita sudah punya sistemnya ya untuk melindungi itu. Kalau bocor-bocor itu mungkin saja terjadi. Dan mungkin itu yang menjadi bahan laporan. Tetapi seperti kita tahu bahwa berita kebocoran itu udah lama sebenarnya. Sebelum musim COVID saya kira udah lama ada kata-kata bocor itu. Dan itu terjadi sebagai risiko di mana-mana ya. Muncul. Dan itu terus kita perbaiki. Dan sekarang kita ini sedang juga memproses undang-undang perlindungan data pribadi. Karena ada isu kebocoran itu. Isu pencurian data-data pribadi. Tetapi bocor secara umum tidak ada kaitannya dengan peduli lindungi ya. Itu risiko umum dari setiap aplikasi. Dari penataan sistem digitalisasi kependudukan kita. Ya jadi setelah ini apakah pemerintah akan langsung merespon laporan ini kepada pembuat laporan di Amerika Serikat Pak? Untuk menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di aplikasi ini? Kita nggak perlu menanggapi. Karena Amerika kok langsung direspon. Dia bicara keumum, kita bicara keumum aja. Seperti saya dengar nanda ini. Mainnya gitu. Ada ngapain juga ditanggapi. Karena begini ya, di Amerika itu, di Dewan HAM PBBA itu ada satu unit namanya Special Procedure Mandate Holders. Satu kelompok ahli itu yang menerima laporan-laporan pelanggaran HAM. Dan itu hanya menerima saja, bukan menginvestigasi. Seperti Anda, seperti papan pengumuman gitu. Orang masang di situ. Nah, Indonesia kemarin itu mendapat laporan 19 kali pelanggaran HAM di situ. Orang ribut. Wah, Indonesia 19 kali. Anda tahu nggak, pada kurun waktu yang sama itu Amerika mendapat 78 kali laporan. Pada kurun waktu yang sama ketika Indonesia itu dilaporkan oleh 19 LSM sebanyak 19 kali. Di laporan oleh LSM, oleh banyak LSM sebanyak 19 kali. India 61, Turki banyak juga. Dan Indonesia itu ya, nggak apa-apa kita nggak usah harus nanggapi. Memang di dalam aturan itu ketika SPMH itu, SPMH itu menempelkan laporan-laporan yang masuk dari masyarakat, pemerintah Indonesia itu boleh memberikan tanggapan, tapi boleh juga tidak. Seumpah memberi tanggapan juga tidak didiskusikan, cuma ditempel di pengumuman di situ. Kira-kira itu di posting di situ, di tempat pengumuman itu. Jadi itu biasa saja. Dan menurut saya bagus, lalulitas informasi internasional itu bagus. Karena satu, kalau terjadi sesuatu yang serius, orang bisa melapor dan pemerintah di setiap negara itu bisa berhati-hati karena laporan bisa masuk. Tetapi kalau berpikir, Indonesia sekarang sedang akan diinvestigasi oleh perseriatan bangsa-bangsa tentang pelanggaran HAM. Itu semua umum kosong, tidak ada. Karena untuk itu harus saja sidang Dewan HAM PBB, kemudian Indonesia setuju dan disetujui kapan dan dalam hal apa. Ini kasusnya yang spesifik, tidak ada. Yang kasihan saya rakyat-rakyat yang tidak mengerti apa-apa itu. Di Papua kemarin kan, 6 bulan lalu, sudah dibentuk panitia penyambutan Dewan HAM PBB. Karena katanya Indonesia diketahui melanggar 19, apa namanya, HAM, pelanggaran HAM. Ya tidak ada apa-apa sampai sekarang. Bahwa memang cuma Anda-Andapun yang menjadi jurnalis gitu, melapor. Terjadi ini di situ juga ditempelkan sebagai laporan, tidak diverifikasi dan tidak diinvestigasi. Beda nanti kalau ada kasus-usus itu masuk ke Dewan HAM-nya. Ya ada Dewan HAM. Di mana di sini Indonesia menjadi salah satu anggotanya, Bu Retno itu anggotanya. Di situ yang membahas soal pelanggaran HAM di berbagai negara. Kalau cuma informasi seperti itu, ya tidak apa-apa. Kita juga bisa setiap hari laporan. Mungkin orang kalau ada yang bayar itu ya laporan gitu ditempel di situ. Itu kan banyak. Yang saya dengar kan begitu orang buat laporan karena dibayar, dimuatlah foto kegiatannya di satu daerah yang katanya ada pelanggaran HAM, lalu dilaporkan itu ada yang bayar. Padahal itu juga tidak ditindaklanjuti juga. Tetapi itu penting. Saya setuju PBB punya itu, agar dunia internasional itu turut menjadi cermin dari apa yang kita lakukan. Oke, baik. Pak Mahfud, ini kan laporan ini berasal dari LSM begitu ya, melaporkan kepada pemerintah Amerika Serikat. Nah, banyak juga LSM-LSM yang mungkin menyoroti persoalan pelanggaran HAM khususnya di aplikasi milik pemerintah Indonesia. Nah, tanggapan Anda terkait LSM-LSM ini seperti apa Pak Mahfud? Ya, biarin aja gitu. Kan nanti adu data. Kalau LSM itu kalau dituruti semuanya salah. misalnya kemarin katanya ya ada pelanggar apa namanya rencana pembangunan di sebuah daerah penambangan di Wabu gitu. Wah, yang terlibat ini, ini, itu gitu. Saya panggil tuh, karena itu kan menjadi fokus juga sebuah majalah cukup besar. Kemudian menjadi isu di medsos gitu. Saya undanglah empat menteri yang mengurusi itu. Siapa itu? Menteri SDM, Pak Arifentas Terib, lalu Menteri BUMN, Pak Erick, lalu Menteri Investasi, Pak Bahlil, gitu. Ya, ternyata nggak ada apa-apa. Karena misalnya untuk penambangan di Wabu itu, itu menurut undang-undang tidak boleh sembarangan. Itu harus dilakukan oleh BUMD dulu, lalu BUMN. Itu pun sekarang masih simulasi. Sesudah itu, sesudah studi layak yang panjang, nanti ada IUP, Ijin Usaha Pertambangan. Ini belum masuk ke IUP. Sesudah IUP itu oke, itu nanti prosedur-prosedur apa namanya, pelaksanaannya itu perlu waktu 20 tahun, gitu. Karena memang tidak boleh sembarangan. Itu kan anak persoalan dari viripot dulu. Sesudah selesai dengan viripot, lalu dibuat aturan bahwa untuk penambangan baru harus begini, begini, begini. Nah sekarang isunya katanya masyarakat adat sudah diusir ada sebuah, di mana masyarakat adat di mana, gitu. Itu, tapi tidak apa-apa. Itu penting agar kita berhati-hati. Cuma saya yang mendapat informasi itu langsung undang menterinya. Saya langsung, ya laporlah ke Presiden. Pak ini ada ini, nanti saya handle. Sesudah Dendel, tidak ada apa-apa sampai sekarang, ya silahkan saja. Kalau ada data, sampaikan. Itu bagus juga lah, bisa. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD. Menko Pelhukam Republik Indonesia telah bergabung bersama kami di Ainyo Sore. Menikmati makanan khas Timur Tengah di kawasan Jalan Otista, Jakarta Timur bersama kami, Refi Kasibarani, di sana. Terima kasih telah menonton!